Sahabat Kompas.com, lebaran menjadi salah satu momen yang ditunggu umat Islam di seluruh dunia. Tak mengherankan, lebaran menjadi momen spesial setelah satu bulan penuh menjalani puasa. Sejumlah hidangan sudah pasti disajikan saat lebaran tiba, salah satunya adalah ketupat. Ketupat berasal dari masa hidup Sunan Kalijaga pada masa syiar Islam abad 15 hingga 16. Menurut sejarawan Universitas Pajajaran Bandung, Fadli Rahman, Sunan Kalijaga menjadikan ketupat sebagai budaya sekaligus filosofi Jawa yang berbaur dengan nilai keislaman. Ketupat yang disebut kupat oleh masyarakat Jawa dan Sunda memiliki arti ngaku lepat atau mengakui kesalahan. Simbolisasi lain dari ketupat yakni laku papat atau empat laku melambangkan empat sisi dari ketupat. Sunan Kalijaga membaurkan pengaruh Hindu pada nilai keislaman yang menyebabkan akulturasi keduanya. Ketupat diperkirakan berasal dari zaman Hindu-Buddha di Indonesia. Sebab bahan makanan beras yang dibungkus nyur sudah dilakukan sebelum masa pra-Islam. Selain itu, masyarakat di Bali hingga sekarang menggunakan tipat atau ketupat dalam ritual ibadah. Ketupat juga dapat ditemukan di kawasan Asia Tenggara, khususnya negara dengan penduduk dari suku Melayu. Sebagai sebuah makanan yang kerap disajikan saat idul fitri, kualitas ketupat harus dijaga. Terutama bila ingin dihidangkan untuk tamu atau kerabat. Berikut adalah tips agar ketupat tidak cepat basi. Terutama bumi. Terutama bumi. Terutama bumi. Terutama bumi. Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton